Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas Di antaranya karakteristik dari PTK Penelitian tindakan memasuk penelitian tindakan kelas Mempunyai karakteristik bahwa penelitian itu dilakukan dalam bentuk suatu situasional yang praktis Dan secara langsung relevan dengan situasi dalam dunia kerja Yang kedua Penting tindakan itu memberikan kerangka kerja Alur kerja yang teratur kepada pemacauan masalah Karena persifat empiris Berdasarkan observasi, data, dan berlaku yang diamati Yang ketiga Lebih fleksibel Dapat disesuaikan Sehingga memungkinkan terjadinya perubahan selama dalam melakukan percobaan Selama dalam melakukan penelitian Yang keempat Partisipatorik Karena peneliti Ataupun anggota tim peneliti sendiri Ambil bagian secara langsung Ataupun secara tidak langsung Yang keempat Dikendakan itu merupakan suatu bentuk Evaluasi diri Sabevaluatif Memodifikasi Secara terus-menerus Cara berulang-ulang Lakukan evaluasi Dalam situasi yang ada Sehingga Akhirnya Meningkatkan Praktik kerja yang dilakukan Yang keenam Secara ilmiah Ketika Ataupun penelitian tindakan Itu kurang ketat Dari segi Validitas Kesahihan Baik dalam bentuk internal Maupun eksternal Terutama adalah yang terkait dengan eksternal Ini karakteristik Dari penelitian tindakan Nah khusus untuk PTK Ada lagi karakter khususnya Karakteristik khususnya itu adalah Bahwa Masalahan Yang dikaji Yang diangkat Untuk dikejahkan melalui PTK Harus merupakan Persoalan Praktik pembelajaran Sehari-hari Yang dihadapi oleh guru Di kelas Dia harus mulai dari Masalah Yang dihadapi oleh guru di kelas Yang kedua Harus ada tindakan Harus ada action Untuk memperbaiki proses Belajar Belajar Mengajar Tidaknya sekedar melihat masalah Lalu menubahkan ide Pembelajarnya Tanpa dicobakan Tanpa dibuji Jadi sesungguhnya adalah Melakukan Perbaikan 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 yang dilakukan itu Berdasarkan kajian Sesuai dengan Permesalahan yang dihadapi Cari teori yang cocok Sesungguhnya Solusinya apa Melalui itu yang dilakukan Ini adalah ciri dari PTK Nah Kalau dilihat Secara umum Ciri PTK itu Di antaranya adalah Pertama dilakukan pada situasi yang alami Yang kedua Berkaitan dengan masalah praktis Masalah langsung Yang nyata dihadapi Yang ketiga PTK itu pasti tidak bersiklus Ada putaran Yang keempat Menuncahkan masalah Dan mencari Solusinya Dukungan Berdasarkan Dukungan Ini Yang kelima Bahwa PTK itu Masalah nyata dikelas Bukan Yang berkaitan dengan Teori Teori pendukung Pemecahan masalah Yang keenam PTK Mempunyai Jiri Bahwa Bersifat spesifik Pemecahan masalah Yang sama Di tempat yang berbeda Belum tentu Akan menghasilkan Hasil yang sama Akan ada Kekhususan Situasionalnya Ini perlu Dipertimbangkan Keadaan dari lingkungan Mana solusi Yang cocok Dengan situasi tersebut Yang ketujuh Bahwa PTK itu Dilakukan secara Kolaborasi Bekerjasama Perlu ada Yang melakukan Perlu ada Yang mengamati Maka untuk Mengamati pun Harus terlibat Harus betul Paham Harus betul Secara aktif Memahami Apa Yang ingin Dicapai Dari Kehidatan Perbaikan Pemajaran Tersebut Dua Apa gunanya Melakukan PTK Ada Beberapa Tujuan Yang akan Dicapai Yaitu Untuk Peningkatan Ataupun Perbaikan Praktik Pengajaran Yang kata lain PTK juga Bertujuan Untuk Peningkatan Layanan Profesional Guru Dalam Mengangani Proses Belajar Mengajar Jadi bagaimana Pengajaran Yang dilakukan Itu Menjadi Lebih Baik Menjadi Lebih Profesional Maka Dengan Upaya Memperbaiki Itu Pada Dasarnya Terjadi Proses Latihan Dalam Jabatan Bagi Guru Yang melaksanakan Tersebut Ketika Melaksanakan PTK Guru Pasti Mencari Pengalaman Belajar Pengalaman Mengajar Yang Lebih Baik Yang Lebih Sesuai Yang Lebih Tepat Jadi Samping Dia Berupaya Memperbaiki Dia Melatih Melaksanakan Model Baru Cara Baru Cara Yang Lebih Tepat Memerjakan Permasalah Tujuannya Untuk Memerikan Pelayanan Terbaik Tapi Di sisi Lain Juga Guru Menambah Pengalaman Pengalaman Baru Perlatih Mengerjakan Suatu Cara Yang Lebih Efektif Fungsinya Apa Pertama Untuk Memecahkan Masalah Yang Didiagnosis Dalam Situasi Tentu Cari Solusinya Sesuai Dengan Situasi Yang Kedua Berfungsi Sebagai Alat Pelatihan Dalam Jabatan Sehingga Dapat Membekali Guru Dengan Keterampilan Dengan Menteri Baru Dengan Menggunakan Strategi Baru Sehingga Bisa Mempertajam Analisis Dan Mempertinggi Kesadan Diri Dari Guru Tersebut Yang Ketiga Untuk Mengenalkan Pendekatan Tambahan Atau Inovasi Dalam Pemajaran Didak Melakukan Hal Yang Sama Secara Berjual Yang Keempat Meningkatkan Komunikasi Yang Kurang Lancar Antara Guru Dan Perhenti Adanya Kolaborasi Saling Bekerjasama Mempunyai Tujuan Yang Sama Antara Guru Dengan Perleti Guru Tidak Lagi Dianggap Sebagai Pelaksana Tapi Juga Makan Pemikir Makan Ide-ide Agasannya Untuk Mencari Solusi Yang Tepat Sambil Dia Terlibat Melakukannya Yang Kelima Fungsi PTK Untuk Memediakan Alternatif Yang Lebih Baik Mencari Apa Lagi Kemungkinan Cara Yang Lebih Lebih Maka PTK Yang Dilakukan Akan Bermanfaat Pertama Terjadinya Inovasi Pembelajar Terjadi Pembaharuan Terjadi Perubahan Yang Kedua Cari Pengembangan Kurikulum Di Tingkat Di Tingkat Kelas Di Tingkat Sekolah Yang Selama Ini Dianggap Sudah Sempurna Sudah Bagus Ternakta Di Lapangan Di Kelas Kurang Sesuai Maka Dengan PTK Melakukan Melakukan Perubahan Melakukan Penyesuaian Sehingga Menghasilkan Proses Dan Hasil Belajar Yang Yang Ketiga Mengingatkan Profesionalisme Guru Membarkan Pelayanan Yang Baik Menyembangkan Diri Dan Sebagainya Sehingga Menderita Guru Yang Lebih Profesional Ditinjau Dari Guru Dan Siswa Maka Manfaat PTK Bagi Guru Adalah Bagi Guru Akan Memperbaiki Proses Melajarannya Meningkatkan Profesionalisasinya Meningkatkan Kepercayaan Diri Dan Berperan Untuk Menyembangkan Kampilan Pengajar Selangkan Bagi Siswa Dengan Adanya PTK Dapat Meningkatkan Proses Dan Hasil Belajar Dia Akan Lebih Aktif Kondisikan Untuk Membuat Siswa Menjadi Lebih Aktif Dan Diharapkan Akan Memperoleh Hasil Belajar Yang Lebih Baik Selangkan Bagi Sekolah Akan Tercipta Suatu Kondisi Yang Kondusif Bagi Perbaikan Iklim Sekolah Setiap Anggota Di Dalam Sekolah Tersebut Akan Berupaya Melakukan Yang Terbaik Akan Berupaya Mencari Solusi Terhadap Masalah Yang Menemukan Tidak Lagi Saling Mengintai Apa Kelemahan Dari Guru Yang Lain Tapi Sabling Berupaya Mungkin Juga Berdiskusi Mengenai Mencari Solusi Sehingga Sangat Kondusif Sekolah Tersebut Nah Secara Umum BTK Itu Tetap Dimulai Dari Masalah Yang Dihandati Oleh Guru Dalam Proses Pengajaran Harapannya Akan Terjadi Pengajaran Yang Berkualitas Maka Untuk Mencapai Pengajaran Yang Berkualitas Tersebut Diperlukan Penelitian Tindakan Kelas Sehingga Dapat Mengingkatkan Kemampuan Guru Menyelesaikan Masalah Pembelajaran Yang Terjadi Sambil Juga Melaksanakan Penelitian Sehingga Guru Punya Keperbadian Punya Kepercayaan Diri Yang Lebih Tinggi Dan Lebih Profesional Masih Lalu Berupaya Untuk Menjadi Lebih Baik Demikian Penjelasan Kita Pada Pertemuan Ini Semoga Ada Manfaatnya Semoga Saudara Bisa Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Dengan Lebih Baik Terima Kasih Atas Segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai